selamat menikmati selamat menikmati tentang metode dalam Tafid Al-Quran jadi kita ajarkan tahsin yang benar sesuai dengan standar internasional kualitas tapi juga kualitas jadi kita disini tekankan kepada para penghafal harus mutkin lalu bagi mereka yang sudah hafif mutkin maka kemudian kita berikan ijazah kiraat dari masyik kebetulan kita alhamdulillah mendapatkan ijazah kiraat riwayat hafiz an'asim jalur satibiyah dari si Muhammad ini kebetulan ruangan untuk tempat tidur santri lama yang kebetulan santri lama ada sekitar 8 orang dan masih ada 2 ruangan lagi untuk asrama putranya untuk santri baru jenjang untuk MTS kebetulan ini kamar albari kamar albari ini untuk santri baru kebetulan ini ada di ruangan ini untuk 7 orang untuk jenjang SMP nya ini ada almari-almari untuk pakaian apa namanya kaum muslim itu bisa mendapatkan kesempatan menghafal Quran kita memang disini apa menggratiskan ya menggratiskan untuk para penghafal ini kemudian untuk pendanaannya kita alhamdulillah apa berusaha mengalang donasi dari kaum muslimin dan alhamdulillah sudah berjalan selama satu semester dalhamdulillah saya ucapkan jazahum wa khairan kepada para muslimin yang telah memberikan donasi kepada kami kemudian untuk masalah ijazah untuk anak-anak ini kita memberikan dua pilihan ada yang kita ikutkan paket ijazah paket ada paket B paket C ada juga yang disini kami mendapatkan tawaran dari NTSN madrasah selama negeri ternyata mereka tertarik dengan program tahfid ini dan menjadikan anak-anak kami sebagai program khusus program khusus artinya anak-anak kami ini sebagian tercatat sebagai siswa NTSN diri nargo ini namun untuk pelan pembelajaran itu terserah kami mau dihajar apa saja itu terserah kami dan mereka percaya karena mereka percaya orang yang banyak hafal Quran itu otaknya cerdas jadi mereka tidak khawatir untuk masalah apa kemampuan akademis dari anak-anak kami karena ini berbukti anak-anak yang terbiasa menghafal itu mudah untuk dihajar ilmu-ilmu apa saja ini untuk kamar musrib dan ustadz kebetulan ini ada dua orang musrib dan ada dua orang kebetulan ini kebetulan itu untuk hal apa anak-anak jadi untuk kebetulan SMP dan MA-nya di sini ini untuk ruang hal apa David dan penghafal Quran mungkin dikatakan berikutnya nanti kita berusaha untuk membuka yang program SMA ya itu nanti juga akan kita berikan dua pilihan apakah mereka ikut paket hujan paket C ataukah nanti kita mengadakan kerjasama dengan madrasa alia tapi kita ikut program khususnya dan ini sudah ada untuk program kedepannya insyaallah sepuluh tahun berikutnya kita bercita-cita di lembaga Jawa Tenggara ini tidak hanya berhenti pada merhalah atau tingkatan SMP dan SMA namun juga kita bercita-cita untuk bisa membuat program S1 dan kita sudah berusaha untuk apa mengkader diantaranya pelanak kami ya saya yang sudah bisa kuliah di jamiah islam dan mengambil jurusan kiraat ini ruangan untuk jagur untuk pemasak ini disini untuk uang untuk pemasak disini untuk pemasak dan ini untuk ruang makan untuk santri jadi kita disini perlu adanya program perluasan tempat perluasan lahan ya Alhamdulillah ada wakif di sebelah sini ada wakif ada wakif seluas seribu meter dan Alhamdulillah sedang kita dalam merkes sehingga bisa melancarkan program belajar mengajar di mahat kami ini yang jadi kami kurang-kurangnya akan memucapkan jazamu khairan syukuran baik jazamu khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh